Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya bunda mia di channel tips bunda mia baik sahabat sehat di video kali ini bunda akan membagikan 9 macam obat herbal untuk menurunkan kadar gula daram darah apa saja macam-macam tanaman tersebut simak videonya jangan kemana-mana jangan lupa untuk di like, di subscribe, di share videonya cekidot kita cek 1. daun cabai rawit daun cabai rawit ini sangat baik untuk menurunkan kadar gula di dalam darah karena daun cabai rawit ini dipercaya dan bahkan sudah diteliti mengandung insulin yang cukup baik insulin ini berguna untuk memecah kadar gula di dalam darah kita nah sahabat sehat mengenai pengobatan dengan daun cabai ini pernah bunda buat juga terdahulu silahkan di cek videonya di channel bunda untuk tahu bagaimana cara mengkonsumsinya supaya kalian tidak salah dan dapat dan dapat pesan yang bunda sampaikan oke itu yang pertama baik sekarang kita lanjut ke yang kedua yang kedua adalah kita akan menggunakan daun pepaya daun pepaya selain enak untuk dimakan sebagai lalapan ternyata mampu mengobati atau menurunkan kadar gula di dalam darah atau kalian yang mempunyai penyakit diabetes tidak ada salahnya untuk mencoba ramuan ini caranya juga sangat mudah tinggal kalian petik atau yang tidak punya pohon boleh beli di pasar kemudian diseduh seperti membuat minuman teh diseduh nanti biarkan sampai benar-benar hijau airnya dan dingin baru diminum oke yang ketiga adalah dengan menggunakan daun aprika daun aprika ini pernah untuk videonya pernah bunda buat juga terdahulu silahkan untuk dicek juga video bunda pengobatan diabetes dengan menggunakan daun aprika disitu sudah bunda buatkan tutorialnya juga nah untuk kalian yang kebetulan sulit untuk mendapatkan daun aprika ataupun yang ingin menanam pohonnya di rumah karena penanaman daun aprika ini sangat mudah caranya dengan cara di stek seperti kita menanam pohon singkong ya untuk kalian yang tidak mempunyai pohon aprika atau yang butuh daunnya silahkan untuk menghubungi bunda insyaallah akan bunda bantu ataupun juga kalian bisa mencari di toko-toko online pun sudah tersedia tinggal kalian searching dengan nama teh aprika disitu akan tampil ya kalian akan dibawa ke toko yang menjual teh tersebut baik kemudian yang keempat disini bunda akan menggunakan daun daun ginseng daun ginseng ini selain untuk mengobati sakit pinggang sakit punggung nyeri sendi dan juga bagus juga untuk oseng-oseng itu enak dibikin osengan untuk teman makan nasi ternyata sangat bermanfaat juga sebagai penurun kadar gula di dalam darah ternyata banyak sekali tanaman di sekitar kita apabila memang kita tahu manfaat dari tanaman tersebut yang bisa mengembati diabetes jadi silahkan untuk kalian ini kan mudah sekali ya untuk didapatkannya yang namanya daun ginseng jawa ini karena ini bisa tumbuh dimanapun oke yang kelima yang kelima adalah lidah buaya amazing bukan tanaman yang satu ini selain untuk menyeburkan rambut ternyata mampu mengobati atau menurunkan kadar gula di dalam darah atau mengobati diabetes selain mengobati diabetes ternyata kandungan yang ada di dalam lidah buaya ini adalah sangat baik sebagai pemecah lemak darah atau lipid silahkan untuk kalian yang tidak mempunyai pohon lidah buaya ini bisa mencari lidah buaya yang sudah siap dimakan bisa dicari juga di toko online ataupun di apotek ataupun juga di toko-toko mall bukan mall apa ya minimarket kayak gitu-gitu ada ya minuman yang sudah siap untuk diminum oke sekarang yang keenam adalah dengan menggunakan ketumpang air ketumpang air ataupun juga sirih cina ataupun sesirihan ternyata manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita nah tidak luput juga sebagai penurun kadar gula dalam darah tanaman yang satu ini pun sangat baik dikonsumsi oleh kita caranya pun tetap sama dengan direbus ataupun juga diseduh sama saja ya dikonsumsi apabila sudah dingin baik sahabat sehat ketumpang air ini selain untuk mengobati kadar gula dalam darah ternyata mampu menyembuhkan kalian yang sulit BAB ya jadi untuk yang sulit BAB silahkan untuk mengkonsumsi minuman dari seduhan daun ketumpang air ini ya oke sekarang kita mengacu ke nomor berapa ya tadi tadi nomor 6 ya sekarang nomor 7 yang ketujuh adalah kita akan menggunakan labu siam kalau labu siam ini seperti kita tahu sangat mudah didapatkan di warung-warung sayur ternyata makanan yang satu ini atau sayuran yang satu ini mampu menurunkan kadar gula dalam darah selain untuk obat diabetes labu siam ini pun sangat baik dikonsumsi untuk kalian yang sedang diet seperti kita tahu yang namanya diabetes biasanya berhubungan dengan kegemukan jadi kalian yang merasa gemuk dan ketakutan berpotensi diabetes silahkan untuk sering-sering mengkonsumsi labu siam atau waluh waluh ini pun sangat baik untuk menurunkan kolesterol pertensi atau darah tinggi ternyata sangat baik sekali banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita baik sahabat sehat sekarang kita akan bahas tanaman yang ke delapan yang ke delapan adalah adalah brotowali tanaman yang satu ini dikenal rasanya yang sangat khas pahit ternyata bukan hanya untuk melepaskan atau menyapih kalau kata orang Sunda di saat seorang ibu sedang menyusui anaknya biasanya untuk melepaskannya dengan menggunakan brotowali ini ternyata pohon brotowali ini sangat baik untuk menurunkan kadar gula di dalam darah silahkan untuk kalian yang mempunyai tanaman brotowali di rumah untuk mengkonsumsinya kebetulan memang mempunyai penyakit diabetes aduh kok diabetes ini sangat banyak obatnya dan macam-macam juga orang mengkonsumsi atau memanfaatkan tanaman di sekitar bunda kebetulan ada semua tanaman yang direkomendasikan sebagai obat penurun kadar gula dalam darah atau diabetes baik yang terakhir adalah yang kesembilan disini bunda akan menggunakan daun biduri ini biduri arab biduri ini tanaman yang berduri tanaman perdu yang daunnya kecil-kecil ini pun mampu menurunkan kadar gula di dalam darah dan untuk tanaman ini pun sama untuk bibitnya atau benihnya bisa dibeli di online juga kalau untuk yang tanaman ini bunda tidak bisa bantu karena ini pun bunda baru menanamnya masih kecil apabila sudah besar baru bunda bisa bantu kalian untuk mengirimkannya baik sahabat sehat itu dia sembilan macam tanaman sebagai obat diabetes silakan untuk teman-teman sahabat sehat semua yang mau mencoba salah satu tanaman yang sudah bunda sebutkan tadi di depannya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sayang salam sehat dari bunda